Hai semua, apa kabar? Semoga pada baik-baik aja ya Walaupun ini masih masa pandemi, PSBB-nya masih dilanjutkan Saya harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik aja Sekali lagi saya ingatkan, yuk kita sama-sama yuk disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan Karena coronanya masih ada Dan saya harap kita semua bisa melewati masa pandemi ini ya Saya Alia Pravita dan kita kembali lagi di channel Youtube Alia Pravita Ngobrol Sama Alia Dan kali ini teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk kita latihan perkenalan Kenapa sih? Perkenalan aja perlu latihan Tentu dong, kalau kita ingin mempertahankan diri kita Atau kita ingin menjual diri kita kepada orang lain ya Mau ngasih tau orang lain sebetapa menariknya kita Tentu saja kita perlu latihan dan juga persiapan Caranya mudah kok Walaupun yang namanya perkenalan itu kesannya sederhana Tetapi masih banyak juga kok yang bingung Kalau saya mau memperkenalkan diri kepada orang lain Atau berbicara di depan umum Itu gimana caranya ya? Oh kadang aja kita kalau misalnya mau kenalan sama orang lain ya One on one gitu kan Kita suka agak ragu-ragu dan suka malu-malu Apalagi berbicara di depan umum Nah, saya punya caranya Kita perkenalan dengan cara yang sederhana Namun juga cukup terlihat profesional Caranya seperti apa? Ini dia Untuk memperkenalkan diri Kalian tidak perlu segala macam sesuatu yang ribet-ribet Kalian cukup memperhatikan beberapa unsur Yang bisa kalian masukkan dalam perkenalan Yang pertama pastinya adalah Nama lengkap Yang kedua Nama panggilan Lalu yang ketiga Teman-teman bisa bercerita kegiatan teman-teman saat ini lagi ngapain Atau Teman-teman juga boleh bercerita soal profesi teman-teman Hmm Kalau mau menceritakan prestasi gimana Alia? Boleh nggak? Boleh banget kok Teman-teman kalau mau menceritakan prestasinya teman-teman nih Usaha suksesnya teman-teman dalam perkenalan Boleh banget Tapi yang diceritakan cukup satu Atau dua aja yang penting Tidak usah prestasi yang panjang Lebar dari TK sampai dengan kerja Nggak perlu Cukup satu aja untuk diceritakan Yang kira-kira bisa menarik Perhatian dari lawan bicara kita Kalau saya pribadi sih Saya selalu menambahkan yang namanya quote Karena buat saya Quote itu atau kata bijak itu bisa mempermanis perkenalan saya Tapi kalau teman-teman nih saya mau pakai quote itu atau tidak Tidak masalah kok Tergantung kenyamanan teman-teman Gimana caranya? Nanti saya akan kasih tahu Tapi sebelumnya Saya juga mau kasih tahu kepada teman-teman Kalau misalnya teman-teman pada saat memperkenalkan diri nih Ke orang lain Please be excited Jangan kelihatan kayak lemas dan sebagainya Karena ketika kita terlihat excited Orang tuh sudah akan tertarik Sepertinya orang ini seru ya Begitu anggapan pertamanya Kita harus bisa menjaga ekspresi kita Karena biar bagaimanapun ekspresi itu bisa bocor Kita kelihatannya kayaknya senang Tapi sebenarnya aura kita tuh tidak bisa dibohongi Jadi usahakanlah Hati kita itu senang dulu Tenang dulu waktu kita ingin bertemu dengan orang lain Paling penting Dalam perkenalan itu adalah How to deliver the message Dan juga packagingnya Bagaimana pengemasannya Seperti tadi saya bilang Supaya tambah menarik Saya memasukkan prestasi dan juga quote Nah How to deliver the message Bagaimana sih data-data kita Atau perkenalan diri kita tuh bisa mudah dipahami oleh orang lain Packagingnya Silahkan untuk membuatnya lebih menarik Dengan artikulasi yang oke Intonasi yang oke dengan tambahan quote Prestasi atau cerita lainnya Yang tidak terlalu banyak-banyak Cukup sedikit saja Untuk membuat orang merasa bahwa perkenalan kita beda dari yang lain Nah kalau misalnya teman-teman berkenalan Pada acara komunitas Atau sedang ikut sebuah acara seminar kayak itu Boleh juga menambahkan apa sih alasan teman-teman mengikuti seminar ini Lalu tujuan apa yang ingin dicapai goalsnya Supaya bisa belajar apa Supaya bisa networking dan sebagainya Dan kalau misalnya pada saat kita perkenalan Jangan sampai ada kalimat seperti ini Saya tuh orangnya apa adanya Let it flow Terus saya tuh kayaknya orangnya biasa aja tuh Yaudah Saya emang kayak gitu Usahakan jangan seperti itu ya Karena sama aja kita tidak seperti menghargai diri kita sendiri Buatlah orang tertarik dengan kita Dengan cara memperkenalkan diri yang profesional Namun sederhana Tapi bisa menarik perhatian orang lain Kita coba yuk Saya kasih contoh ya memperkenalkan diri sendiri ya Selamat pagi Hai saya Alia Profita Tapi biasa dipanggil Alia Saya bekerja di salah satu media radio di Jakarta Pusat Saya seorang produser siaran pagi Dan saya juga suka menyebut diri saya sebagai seorang communication enthusiast Sedikit cerita menarik tentang saya Saya dulu pernah loh menjadi salah satu kandidat Trainer komunikasi terbaik di daerah istimewa Yogyakarta Dan sebagai produser siaran Saya memegang acara prime time dari jam 6 sampai dengan 10 pagi Alhamdulillah siaran kami menjadi salah satu siaran terbaik di Jakarta Pusat Nah saya punya quote nih Quote saya adalah I dream therefore I exist Yang artinya adalah Saya hidup untuk mewujudkan cita-cita dan impian Biar tetap semangat Oh iya kenapa saya bikin vlog komunikasi ini Karena saya pengen banget bisa berbagi informasi dan juga tips komunikasi Biar kita semua bisa menjadi seorang teman ngobrol yang asik dan juga pembicara yang keren Itu tadi perkenalan dari saya Sekian dan terima kasih Nah kalian juga bisa kok memperkenalkan diri seperti tadi Caranya adalah dengan melakukan persiapan yang baik Latihan, latihan, dan latihan Saya juga melakukan persiapan kok Saya juga latihan ya Sampai sekarang saya juga tetap belajar dan juga latihan Karena menurut saya persiapan yang baik Juga akan menghasilkan sebuah presentasi Atau perkenalan diri yang baik dan menarik Dengan persiapan yang baik dan juga latihan yang baik Teman-teman bisa akan terlatih untuk membentuk image yang seperti apa Yang akan teman-teman tampilkan pada saat perkenalan Ngomongnya gak usah cepat-cepat teman-teman Pelan-pelan aja Kalau saya pribadi karena memang saya adalah orang yang ngomongnya cepat gitu kan Tapi saya usahakan apa yang saya sampaikan itu jelas terdengar Kalau teman-teman ingin memperkenalkan diri Gak usah cepat-cepat ngomongnya Biasa aja Take your time Santai Sesuai dengan ritme teman-teman Nikmati alur memperkenalkan diri teman-teman kepada orang lain ini Santai saja Tidak usah takut salah Karena dalam perkenalan itu Tidak ada yang namanya salah Tidak ada yang benar Tau intinya kita kan ingin memperkenalkan diri kepada orang lain Jadi Ikutin aja alurnya Nikmatin saja Nah ada yang bertanya nih Alia kalau misalnya kita posisi berdiri ya Memperkenalkan diri gitu kan Kepada banyak orang gitu kan Apakah kita harus punya Sedikit gaya-gaya yang khas gitu Atau gaya-gaya Atau misalnya posisi tangan Posisi kaki dan sebagainya Kalau menurut saya sih tidak terlalu ya Senyamannya kalian aja Yang namanya memperkenalkan diri Yang penting adalah deliver message-nya Pesannya kamu itu tersampaikan Dan mudah dimengerti orang lain Kayak posisi tangan harus begini Atau harus begini Harus begini Itu nanti dulu Yang penting teman-teman Saat memperkenalkan diri Berdiri depan umum Itu lebih nyaman Tenang dulu aja memperkenalkan diri Gak usah takut salah Namun yang perlu kita sesuaikan Adalah nantinya gaya berbicara Pilihan kata Kalau misalnya Teman-teman ingin berkenalan Misalnya dengan orang yang sepantaran Gaya bicaranya seperti apa Dengan yang lebih tua Dengan yang status jawabannya lebih tinggi Nah itu perlu disesuaikan Gaya bicaranya Ya Eh Kalau misalnya pada saat perkenalan Ternyata ada yang tertarik Dipengen nanya-nanya Gak apa-apa Itu artinya adalah Mereka tertarik kepada kalian Ya Dijawab aja gak apa-apa kok Santai saja Justru Dengan cara seperti ini Bisa mempercayai suasana Lagian Kalian juga nanti Kan bisa mendapatkan teman baru kan Networkingnya pun semakin luas Dan misalnya nih teman-teman Kalau misalnya merasa Pada perkenalan kali ini gitu kan Teman-teman ngerasa Kurang sempurna gitu kan Tidak ada masalah Tidak ada yang sempurna Kesempurnaan hanyalah Milik Allah SWT Tapi kalau misalnya teman-teman Pas masa perkenalan ini Teman-teman pas waktu maju ke depan Perkenalannya kok kayaknya Gak begitu bagus ya Aku gak puas It's okay Masih ada kesempatan lain ya Walaupun yang perkenalan ini Menentukan image kamu Kepada orang-orang ya Pertama kali Tetapi yang namanya kesalahan itu Adalah sangat wajar Masih ada kesempatan lain Dan juga cara lain Untuk memperkenalkan dirimu Dengan cara yang lebih baik Jangan menyerah ya Nah Sekarang saya mau kasih contoh Kalau misalnya kita akan Memperkenalkan diri Pada saat presentasi yang Cukup formal Bisa juga kasual Tapi dalam bentuk presentasi ya Berbicara di depan umum Gini caranya Selamat pagi Saya Alia Pravita Dari channel Youtube Alia Pravita Konsep Youtube saya Adalah sharing seputar informasi Dan tips seputar komunikasi Kali ini Saya akan menyampaikan Lima hal Yang bisa membuat orang Asik diajak ngobrol Kenapa saya membagikan hal ini Karena menurut fakta Yang saya temukan dari American Journalist Seseorang yang pintar Bor komunikasi Atau minimal asik Diajak ngobrol Setidaknya dia punya Satu kelebihan Untuk sukses Nah Sekarang Kita cari tau aja yuk Apa sih lima hal Yang bisa membuat orang Tuh keliatan asik Diajak ngobrol Ini dia Nah Itu kalau misalnya Mau presentasi ya Kalau misalnya Presentasinya memang Agak formal Silahkan untuk Lebih pelan Lebih sopan Dan menggunakan Kata-kata yang Lebih baku Kalau tadi Saya agak kasual ya Tetapi Salah satu contoh caranya Kalau misalnya Memperkenalkan diri Siapa saya Apa yang ingin saya Sampaikan pada sebuah presentasi Di depan banyak orang Kira-kira Seperti itu caranya Mudah kan Tenang Kalian semua pasti bisa Asal latihan Latihan Dan latihan Nah Sekarang Gimana sih caranya Kalau misalnya Kita ingin memperkenalkan diri Pada konten kreatif Yang kita buat Ya di sosial media Sebenarnya Kalau yang ini Jauh lebih santai Lebih kasual Kita kayak ngobrol Sama teman aja gitu kan Supaya teman-teman itu Santai ya Triknya adalah seperti ini Ya ketika teman-teman Lagi syuting gitu Anggaplah Teman-teman itu Lagi ngobrol Dengan satu atau dua orang Sahabat terdekat teman-teman Feelingnya seperti itu Jangan terlalu menganggap Wah saya akan banyak Ditonton orang Gak apa-apa Kita pasti yang nonton banyak Tetapi Supaya teman-teman Tidak mudah gugup ya Anggap saja Ketika teman-teman Buat konten Sharing Ngobrol gitu ya Di sosial media Anggap kita sedang ngobrol Dengan beberapa teman terbaik kita Teman terdekat kita Jadinya lebih santai Usahakan sih Tidak terlalu panjang Tidak tahu bertele-tele Karena biasanya Penonton itu ya Suka penasaran Ih isi kontennya apa sih Gitu kan Pengen cepat-cepat tahu Kira-kira dia ngomong apa sih Jadi Gimana sih caranya Memperkalkan diri Di konten kreatif Di sosial media kita Seperti ini nih Hai semuanya Apa kabar Selamat datang Di channel youtube Alia Pravita Di vlog ini Saya akan mengupas tuntas Dan juga membagikan Apapun tentang komunikasi Misalnya nih Tentang cara berkenalan yang baik Latihan vokal Untuk berbicara Sampai bagaimana caranya Menjadi percaya diri Pada saat presentasi Sekilas tentang saya nih Saya suka menyebut diri saya Seorang communication enthusiast Karena latar belakang pendidikan saya Yang memang berkuliah Di jurusan komunikasi Dan juga Saya adalah seorang produser Siaran radio Di salah satu media Di Jakarta pusat Kenapa saya membuat vlog ini Saya pengen banget Bisa membantu teman-teman Untuk menjadi seorang Pembicara yang baik Dan juga teman ngobrol yang asik Kalau kamu memang suka channel ini Dan kamu mau mendukung saya Yuk dukung dengan Kasih like Comment Subscribe Dan juga share Supaya Saya bisa terus menerus Konsisten memberikan manfaat Bagi banyak orang Syukur-syukur Channel ini bisa mencapai Satu juta subscriber ya Amin Nah Kalau misalnya teman-teman tertarik Dengan video ini Lanjutkan ikut saya yuk Karena kali ini Saya ingin membahas Caranya berkenalan dengan baik Yuk Oke Itu dia tadi salah satu contoh Memperkenalkan diri Di konten sosial media ya Seperti youtube Instagram Atau mungkin tiktok Bisa aja Caranya adalah Mempersiapkan diri dengan baik Kamu ingin memperkenalkan diri Poin-poinnya apa saja Improvisasi juga boleh Tidak ada masalah Tidak ada yang benar Tidak ada yang salah Dalam perkenalan Yang penting Pesan kita Tersampaikan kepada orang lain ya Mereka mengerti kita tuh Memperkenalkan diri kita Siapa Kerja di mana Dan sebagainya Tidak ada yang salah Tetap latihan terus Dan jangan menyerah Tidak usah merasa bahwa Kok aku perkenalannya Kayaknya masih kurang bagus Tidak apa-apa Semua itu butuh proses Silahkan latihan Latihan dan latihan Kalau mau lebih bagus lagi Memperkenalkan diri gitu ya Dengan vocalizing Lebih bagus Artikulasi yang lebih bagus Intonasi yang lebih bagus Teman-teman bisa melihat Video saya yang sebelumnya Karena ada latihan Intonasi dan juga artikulasi Yang bisa membantu teman-teman Untuk lebih pede Pada saat memperkenalkan diri Oke teman-teman Kalau misalnya kamu suka video ini Dan kamu merasa video ini bermanfaat Jangan lupa kasih likes Comment Subscribe Dan juga share ya Siapa tahu Ada teman-teman lain yang juga Membutuhkan tips Cara berkenalan ini Oke Saya Alia Profita Nantikan informasi Dan tips lainnya Di video selanjutnya Hanya di channel youtube Alia Profita Ngobrol sama Alia Terima kasih Saya Alia Profita Nantikan video-video Tentang informasi Dan tips komunikasi lainnya Di Gue mau closing doang Bo Ada suara mengganggu teman-teman Ginilah ya namanya Kalau lagi syuting Tapi ada suara masuk Kita harus sabar nunggu Supaya tidak terganggu Dengan kekuatan edit Pasti Videonya bisa lebih bagus Terima kasih